Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini hari ini saya masak sok jagung spesial ya enak banget rasanya memang news banget, ada manis-manisnya guris, sensasi banget ya, karena bumbunya teman-teman caranya membuat dan bumbunya demikian satu bawang bombay yang butuh diiris saja kemudian diiris juga daging yang telah direbus daging ayam secukupnya sesuai selera teman-teman kalau saya hanya pakai 3 sayap saja yang diiris ya, kemudian tumis dengan 3 sendok makan margarin ya kemudian setelah ditumis teman-teman baunya harum masukkan 2 gelas air ya, kemudian masukkan 3 sisir buah jagung 3 sisir ya yang sudah disisir juga jagung itu kemudian lembutkan begini kemudian diaduk-aduk sampai matang tambahkan lagi 6 gelas air nah, setelah mendidih dan matang betul jagungnya teman-teman siapkan 4 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan tepung maizena ya kemudian diberi 1 gelas air dicampurkan kemudian yang dingin kemudian masukkan di air yang mendidih tadi ya adonan yang mendidih tadi sampai diaduk-aduk sampai mengental setelah mengental setelah mengental masukkan 2 sendok makan garam ya atau secukupnya teman-teman rasakan kemudian 6 sendok makan gula pasir ya kemudian setengah sendok teh ya merica bubuk dan setengah sendok teh merica pala ya kemudian diaduk-aduk kalau teman-teman suka penyedap beri penyedap sedikit ya diaduk-aduk setelah itu tambahkanlah 1 gelas atau setengah gelas susu ya susu sapi kemudian aduk-aduk sampai matang terakhir kocok telur 2 telur ya kocok telur dan masukkan serta diaduk-aduk rata nah jadinya seperti ini enak banget ya tambahkan irisan bakso atau sose sesuai selera setelah mendidih matang nah teman-teman bisa sajikan di piring atau mangkuk dan taburkan oh keju diatasnya rasanya betul-betul enak sekali resep spesial dari saya nanti dagingnya bisa diganti bukan ayam tapi juga daging sapi bisa juga dengan ikan tuna atau ikan laut lainnya sesuai selera teman-teman bahkan bisa dimodif dengan ditambahkan sayur-sayuran sesuka teman-teman wortel loncang dan sebagainya buruk koli wah enak kriuk banget terima kasih bersama saya Ria Winanti dalam resep tahun 2021 masapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati